kita mau praktek bareng-bareng supaya pelajaran TK ini tidak menjadi PR ya ini bukan PR, ya pelajaran TK bukan PR kalau kita ngerjainnya bareng-bareng nah langkah yang pertama adalah kita buka dulu nih gambarnya kalian sudah download dulu gambar ini mungkin nah itu ada di sini di poster imlek pakai poster imlek klik gambar praktek kelas 5 nah ini kalau kumpulan gambarnya kalian sudah lihat ini ya sudah di download dulu oke kita ambil gambarnya file open jadi file open ya memo ini ada pilihannya keep aja kalau nggak ada pilihannya ya sudah lanjut oke ini ada assignment nggak ini ada minggu sekarang kan belum ya minggu depan ya berarti ya minggu depan baru ada assignment-nya nih ya nanti yang ini ada assignment-nya minggu depan oke setelah membuka gambar oke setelah membuka gambar langkah selanjutnya adalah kita membuat layer yang baru warna putih untuk background-nya ya ini kemudian klik dan set layer baru ini ke posisi paling bawah oke oke kalau di buku kalian itu namanya background tapi kalau di ini kan jim 2 versi 8 kalau jim 2 versi 10 dia langsung masuk namanya namanya langsung ya nih langsung yang limo.jpg oke kita buat layer baru disini klik create new layer nah ini backgroundnya kita ganti namanya background terus white ini pindahkan ke bawah ini pindahkan ke bawah kalau pakai mouse yang nggak bisa pakai ini aja nih ada segitiga anak ke bawah oke lanjut ya sekarang klik lagi layer nemo nya klik lagi layer nemo nya kemudian kita pilih ini nih nomor tiga ya filter dekor add bevel nah fungsinya apa sih penuh filter ini fungsinya untuk memberikan efek tiga dimensi nah perhatikan untuk work on copy-nya ini tidak dicentang ini nggak ada yang dicentang oke ya filter dekor add bevel fitur se-30 tekan tombol ok ya lanjut ya nomor tiga kita buat seleksi yang semakin mengecil ya ada seleksi yang semakin mengecil ya ada seleksi yang semakin mengecil ini terus-terus bergerak dia nah kalau di zoom dia ada efek 3d nya ada kayak embosnya gitu kelihatan nggak gil felicia sama my free di sini di pojok kanan atas ada kelihatannya ya jadi kayak ada efek tiga dimensi ini gambarnya seperti naik ke atas ya kalau kita klik lagi ya sekali lagi misalnya di dekor add bevel lagi boleh dua kali juga boleh nah kita lihat nanti makin kelihatan lebih jelas nih nih lihat di sudutnya semakin nimbul makin jauh makin jauh nah lihat ya ada efek embosnya nah ini udah tiga dimensi nih oke nah untuk kelihatan jelas gambarnya oke sekarang kita lanjut lagi langkah selanjutnya lihat bukunya lagi langkah nomor empat kita duplikat klik layer gambar gambarnya ya satu kali kemudian kita ubah blending modenya menjadi multiply ya kemudian klik kanan merge down oke kita pilih hairnimo kita duplicate klik kanan duplicate kemudian blending mode itu dimana sih yang ada di sini nih blending mode di sini posisinya ada banyak macem ya kalau pilih darken only gambarnya semakin gelap kelihatannya misalnya yang ini nggak ada perubahan juga multiply lebih gelap burn seperti ini ini gambarnya kalau burn kalau linear burn lebih gelap lagi kalau kita pilih overlay terang ya terang gambarnya kita pilih soft light lebih redup hard light lebih redup kemudian vivid light lebih terang pin light agak kusam linear light terang kayak gimana gitu kan hard mix nah hard mix ini bentuknya malah jadi kayak kartun gitu kalau kita pilih difference wow itu black exclusion oh exclusion itu dia kayak pengurangan cahaya gitu nah subscribe black aduh grand extract aneh green merge nah begini Green movie divine black SP hue kita coba-coba dulu ya kita lihat efek ada perubahannya kayak apa jadi kalian bisa memilih ini enggak ada perubahan lightest juga ada perubahan luminous nggak ada perubahan berarti hanya bagian-bagian hasilnya aja yang ada perubahan Oke kita akan lihat ah karena di buku kalian itu menggunakan multiply multiply kan agak gelap ya kita pilihnya yang overlay ya supaya lebih terang ya ibu punya ini boleh dihapus aja tuh nggak papa ganti eh apa overlay ya Oke kalau sudah kita lanjutkan langkah selanjutnya adalah menggabungkan nah ini dia Klik Kanan Mercedal menggabungkan layer yang yang sudah dimulti play tadi eh yang di overlay tadi digabungkan dengan layer nimbunya nih Klik Kanan pilih Mercedal menggabungkan layer ke bawah Oke kakak selanjutnya langkah nomor lima nah ini kita sudah masuk penerapan model puzzle nya ya pilih menu filter render pattern jigsaw nah ini nanti kita atur ini horizontal vertical babel nya sama style nya kita atur Oke kita pilih menu filter kemudian pilih render kemudian pilih render pattern jigsaw ini ada jigsaw di bawah kelihatan nggak kelihatan nggak kelihatan 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 anak-anak yang lain kelihatan setelah langsung memilihnya nah kita sudah masuk number of tiles nya jadi setiap kita memilih horizontal misalnya paling banyak ini dia lebarnya 20 kali 20 kalau di sini ya kalau kita isi yang 6x lebih dari itu bisa nggak hanya 100 kalau ya jadi dia paling maksimal itu hanyalah 400 keping puzzle 400 ya paling banyak kita bikin hanya 400 ya nggak bisa bikin lebih dari itu nah ini kita turunin kita bikin aja kita mau bikin yang 6x5 aja banyak-banyak ya 6x5 cukup level width edge ini fungsinya untuk tipe dari curve pinggirannya ini jatuh masa bisa rubah-rubah eh tipenya ya ada yang makin sulit ada yang makin ini kita pilih yang dua aja ya yang agak mudah highlight nya 0,5 ini kalau kita rubah juga dia berubah kita pilih 0,5 aja oke terus jigsaw style ini maksudnya ada square dan curve maksudnya pinggirannya setiap sudut-sudutnya mau berbentuk curve atau square kalau curve dia eh ini lekuk-lekukan gitu ya ya kalau pilihnya square dia langsung garis lurus ya kita pilih square aja lebih mudah kalau sudah klik oke nah sudah kelihatan ya nah itu puzzle-nya udah kelihatan Oke sekarang kita akan masuk kembali lihat langkah selanjutnya nah seleksi kepingan jigsaw menggunakan petul setelah selesai diseleksi pilih menu select from pet dulu ya terus lanjut lagi langkah nomor 7 edit cut terus edit paste SD layer kemudian select none oke kita kerjakan satu dulu langkah 6 sampai langkah 7 ya perhatikan kita pilih pet tools yang ini pet tools kemudian kita zoom bisa menggunakan apa yang ini saya mau seleksi bagian yang ini ya Nah ya 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 Nah gunakan pet tools bisa zoom biar lebih kelihatan daerah area yang yang mau kita seleksi Hai klik ini titik awalnya ya ya Terima kasih telah menonton 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 gabungkan nih layar keping satu sama layer drop shadow nya kita gabungkan klik kanan merge down supaya apa bayangan dan kepingannya kita bisa geser bersama nah ini kita rename ya jadi keping satu ya ini kita sudah punya tiga layer ini bisa kita geser-geser ini juga kita kita bisa rotet-rotet juga ya kita pasangkan lagi nah kalau dipasangin kelihatan nih Oh ini adalah Fuzzle yang sudah dipotong lagi ya Oke tugasnya apa karena kita tidak ada project yang kita kerjakan seperti yang apa yang offline jadi lo seminta kalian bongkar kepingan puzzle-nya sebanyak 6 keping jadi ini udah satu nih jadi kurang 5 keping lagi jadi kalian boleh pilih mana saja diantara 5 kepingan ini ya tugasnya kalian menyeleksi hanya 6 keping saja nggak perlu sampai 30 30 nya kamu seleksi enggak 6 aja ya Jadi kalau misalnya 6 satu hari satu ya besok lagi dua besok lagi 36 menari itu cukup boleh buat kalian ya masa akan bantu seleksi satu kali lagi masih ada waktu ya kita pilih layer Nemo lagi jadi jangan pilih layer keping satu pilih layer Nemo lagi ya kita seleksi lagi nih yang mana ya eh yang deket-deket aja deh yang ini kalau mau cepat tuh yang dipinggir-pinggir tuh cepat banget tuh eh yang gini nih kayaknya celah nih usahakan seleksi yang ini lagi satu lagi pilih petos kita mulai dari titik ini dari titik ini aja 2 3 Oke kita seleksi lagi jadi ini kalau misalnya kalian salah nggak klik bisa disini tek aduh nyasar ngekliknya kalian bisa balikin lagi ini kita klik lagi kita klik kiri tahan kita bisa arahin lagi ke sini balikin aduh kesalahan lagi balikin lagi aja gitu ya kalau salah ngeklik bisa dibalikin lagi jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang ini tinggal tarik garis lurus tarik garis lurus lagi ke bawah nah kenapa cepet karena kita tipenya yang square bukan yang tipe kalau ya kalau kopi itu banyak lepukannya ini harus sabar kalau mau rapi dia sama kita tarik lagi garis lurus tarik lagi garis lurus kita geser sedikit kita bisa disini klik lagi klik lagi klik lagi klik lagi ya Oh udah mau sampai tuh ya 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 oke sudah sampai di titik awal oke langsung pilih select from pad sudah muncul seleksinya semua edit cut edit paste as new layer select nom oke dibiasakan itu ya kita keluarkan disini kita keluarkan kepingannya kita rotate lagi oke 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 ini kita kasih nama keping 2 berarti nanti sampai keping 6 ya sekarang keping 2 nya kita buat drop shadow legacy nya nah kalau kita sudah pernah setting drop shadow legacy nya filter nya kita bisa langsung pilih repeat drop shadow sini karena settingnya sama ya nah kita tinggal merge down aja ya ada di nama lagi keping 2 oke ya jadi sudah 2 yang kita sudah bongkar jadi tugas kalian adalah membongkar kepingan lagi sampai menjadi kepingan 6 pingan 6 ya oke kalau sudah kita bisa save kalau kalian mau dikerjakan nanti lagi berarti save nya xdf dulu jangan di jangan dalam format png langsung dulu ya kita kasih nama ini aja file nya puzzle memo pertama kelas asen oke make save ya oke ini sudah ada 6 keping sudah selesai ah baru 2 maksudnya nanti kalian lanjutin lagi oke sampai sini ada pertanyaan anak-anak masih ada waktu 1 menit ada yang mau bertanya itu yang drop shadow nya yang x sama y ini itu berapa oh itu bentar kita lihat settingan terakhirnya ya aku masih select drop shadow legacy ya 8 8 15 ini boleh catat dulu 8 8 15 kemudian opacity nya 100 ya anak-anak boleh catat nih biar nggak salah sudah jadi bingy